Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pagi hari ini ini lagi-lagi saya kedapatan Supra 125 Kang Bro dengan kasus yaitu saat diselah pakai engkol kalau mesinnya tidak langsung hidup timbul suara aneh Kang Bro krak begitu ya krak atau cekek seperti itu Kang Bro mungkin Kang Bro ada yang pernah mengalami seperti itu ya di motor terutama di motor Supra 125 ini yang kalau saat disingkol tidak langsung nyala mesinnya timbul suara aneh atau apa ya seperti semacam benturan ya cepat atau krak seperti itu Kang Bro nah disini saya akan sharing kembali ke teman-teman melalui video ini Kang Bro ya dan disini kebetulan motor saya sudah bungkar ya dari kemarin ini sebetulnya motor ini datang kemarin sore Kang Bro karena berhubung kemarin waktunya sudah mepet jadi saya lanjutkan hari ini Kang Bro seperti itu Kang Bro ya Supra 125 ini ini bermasalah pada engkol saat diselah tidak langsung nyala timbul suara cetak sangat sekeras sekali Kang Bro itu bermasalahnya di bagian staternya ada yang bermasalah atau rusak Kang Bro terutama di bagian ini Kang Bro ini magnet ya rumah magnet atau rumah angkernya itu magnetnya sudah hancur Kang Bro ya hancur pada pecah seperti itu Kang Bro nah itu ya ia yang akan menyebabkan untuk angker sepulnya itu nyepit Kang Bro terjepit di dalamnya sehingga tidak bisa berputar makanya kalau diselah tidak langsung hidup mesinnya ini akan timbul suara semacam benturan itu Kang Bro ditambah lagi di bagian ini Kang Bro ini di ujung ya ini adalah penutup dari angkernya di dalam sini ada lahar ya Kang Bro ya lahar bambu kecil-kecil nah itu laharnya sudah pada itu Kang Bro protol ya sudah pada hancur lemuk dia sehingga akan menjepit juga di bagian ini Kang Bro asnya ini ya Kang Bro ya nah itu itu penyebabnya Kang Bro mungkin Kang Bro-Kang Bro ada yang mengalami hal ini coba silahkan di cek bagian ini Kang Bro bagian angker ini yang yang hancur atau pecah Kang Bro ya nah juga ini laker yang ada di dalamnya sini tercepit oke Kang Bro nanti kita akan ganti bagian ini dan ini kebetulan sudah saya carikan untuk rumah magnetnya Kang Bro atau rumah angkernya Kang Bro seperti ini ya kita ganti baru untuk bagian penutupnya kita gunakan ini bekas Kang Bro kebetulan di rumah ada bekas yang sudah tidak terpakai akan tapi lakernya masih bagus Kang Bro jadi ini kita akan gunakan ini Kang Bro terima kasih terima kasih buat Kang Bro-Kang Bro semua yang sudah selalu setia sedukung channel ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan video-video saya selalu bermanfaat buat Kang Bro-Kang Bro semua oke kita lanjut Kang Bro oke Kang Bro ini sudah terpasang untuk coolbosternya Kang Bro ya oke sekarang kita pasang untuk rumah angkernya Kang Bro ini kita ganti yang baru karena yang lama sudah parah oke Kang Bro oke kita pasang Kang Bro jangan lupa untuk orange sealnya kita pindahkan Kang Bro ya kita cari dengan cara kita luruskan garis yang ada di bodi nah seperti ini Kang Bro ini sudah lurus ya sudah top oke lanjut lanjut kita pasang untuk penutupnya menggunakan yang lain Kang Bro karena ini juga yang bawaannya sudah nah hancur ya laker yang ada di dalamnya itu nah oke kita ganti oke kita luruskan juga untuk garisnya Kang Bro nah seperti ini ya ini tinggal kita baut sekarang Kang Bro dan pastikan ini setelah nanti kita baut dan harus kita lakukan pengecekan di ini yang ada ya pastikan untuk putarannya ini enteng jangan sampai seret atau berat ya 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 oke kak bro setelah kita kencangkan baut penutupnya kita tes juga untuk putarannya kak bro ya pastikan ini enteng ya bro jangan sampai seret ya nah ini sudah enteng sudah enak oke kak bro langsung saja kita pasang di tempatnya lalu kita tes ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kak bro sudah terpasang ini ya kak bro ya sekarang langsung saja kita coba tes kita coba on kan kunci mudah-mudahan berhasil oke kita coba sekali lagi dan juga untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kang bro ini untuk supra 125 dengan kendala mesin saat diselah timbul suara aneh kang bro ya cetak seperti itu ya sangat keras alhamdulillah ini sudah selesai dan itu ternyata masalahnya aduman ada di ini kang bro angker manit atau manitnya dinamo ini sudah pada hancur sudah kelotok seperti ini kang bro ya nah jadi ini nyepit sama angkernya kang bro jadi ketika saat diengkol pertama kali tidak hidup dia akan timbul seperti suara hentakan itu ya suara benturan ya ceklak seperti itu tapi sangat keras kang bro nah itu masalahnya ada disini oke dan ini sudah saya ganti baru berikut sama penutupnya karena ini juga lahernya juga pada rontok di dalamnya ya lahir bambu dan alhamdulillah masalah sudah teratasi kang bro oke sampai disini dulu videonya terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kekurangan dalam cara penyampaiannya kang bro terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh